Nama aku Afak, Afak A.F.A.A.K.I. ya Nama saya Ulo Nama saya Gofuru Rohim Nama saya Cecep Nama saya Vandi B.Mantara Putra Rasanya jadi mahasiswa tuh jernih loh ya Jernih tuh petualangan Mahasiswa itu enak Abstraknya Sebenernya berat teneng sama harus sih mas Jadi itu full color gitu kan Jadi mahasiswa tuh gitu Kalau menurut saya menjadi mahasiswa itu berat Karena dimana kita memikul beberapa prinsip-prinsip Yang kemudian menjadi tanggung jawab Daripada mahasiswa itu Sebagai penyambung lidah rakyat Mahasiswa itu enak Dia itu tidak terlalu terlibat dengan hal-hal yang Apa ya Yang sebutnya mempertanggung jawab kan gitu Jadi mahasiswa menurut saya sih Abstraknya Ekspresif banget gitu Sama atraktif banget gitu Apa yang kemudian saya sukai Itu bisa saya tuangkan gitu Bisa saya lakukan Kalau SMA Gua sendiri itu fase kegelapan dalam hidup gua sendiri gitu SMA tuh gitu Ini maksudnya kita harus bisa bedakan ya Antara mahasiswa dengan pelajar atau SMA gitu SMP Dimana mereka masih terikat dengan aturan-aturan Yang pada dasarnya apa ya Bisa merenggut kebebasan mereka dalam berekspresi Terkait daripada pelajar SMA ataupun mahasiswa Melihat daripada pembedaan itu banyak sekali Yang pertama dari segi pengetahuan Dimana ya kalau misalkan di SMA itu kita hanya mengenal beberapa muatan-muatan materi Dan itu sifatnya monoton lah Saya sebut monoton disini itu Yalah dimana one focus Kita hanya menyerap pengetahuan daripada guru Dan kemudian itu coba kita ulang kembali dalam bentuk kepenulisan-kepenulisan ataupun tugas-tugas Bedanya sih kalau menurut saya mahasiswa sama pelajar ya Kalau mahasiswa itu bisa jujur secara pengetahuan yang pertama Dan yang kedua itu bisa jujur soal rasa Menurut orang pribadi gitu ya ketika orang menjalankan sebagai pelajar SMA Bedanya dengan mahasiswa justru di SMA itu ada pengklasteran Bahasanya pengetahuan yang pintar dan yang bodo dan lain sebagainya Tapi di mahasiswa itu nggak ada yang namanya pengklasteran seperti itu Orang-orang di kampus itu macam-macam jelas Purwa rupa dari ekspresi setiap mahasiswa itu karakternya otentik lah ya Kita bisa nemuin mahasiswa akademis gitu Mahasiswa akademis dia yang fokus, intens Dan berusaha disiplin dalam halnya aspek-aspek atau unsur-unsur akademis gitu Semisal nilai, semisal tugas-tugas dan lain-lain gitu Terus ada juga tuh mahasiswa tuh yang aktivis gitu kan Dia ikut terlibat di banyak hal, ikut terlibat di banyak ruang Ikut menyelesaikan dan menginisiasi banyak hal gitu Itu mahasiswa aktivis Karakternya asik-asik dia teman-teman yang humble Dia juga care dan juga peka terhadap realitas sosial Kalau di kampus itu sangat dinamis sekali kehidupan kita Ataupun kultur yang berkembang di kampus itu Karena udah jelas Kampus itu adalah miniatur negara Dimana kita itu bebas bereksperimen Terkait daripada kultur Terkait daripada pengetahuan Seperti apa corak yang ingin kita kembangkan Makanya mulai yang dari rambut gondrong Yang mulai melalui dari pesien kebarat-baratan Ataupun yang kemudian hack di dalam segi kepengetahuan Jadi justru saya melihat Karena sejujur saja saya sebelum terjadinya COVID-19 itu Saya sempat mengalami perkulihan secara offline Sekitar tahun 2018 sampai pertengahan 2019 lah Variatif banget sih Mahasiswa itu aktivis gitu ya Terus ada akademis Terus ada yang kunang-kunang gitu Apaan itu kunang-kunang? Kulah nangkering, kulah nangkering kayak gitu lah Pokoknya Ya yang kerjaannya Kuliah terus keluar kelas Ngopi di depan kelas gitu Itu gitu aja sih Kuliah setiap harinya tuh Ya ada juga sih Yang punya duit sih Kalau itu Banyak banget sih mas Macam-macamnya mahasiswa Orang-orang yang di kampus itu Wah beda-beda gitu ya Yang pertama itu ada yang apatis Ya udah weh gitu ya Memikirkan diri sendiri gitu ya Ketika orang kelaparan Ketika orang apa dan lain sebagainya Bodo amat gitu Itu urusan mana ya gitu Bukan urusan orang gitu Nah lalu ada juga yang Perihal akademisnya itu Tinggi gitu ya Ngomongin akademisnya BBA kan gitu tuh Jadi ketika nilai C itu Wah terus gitunya Diudah gitu Sampai kemanapun gitu Ada juga tipikal yang aktivis gitu Nah aktivis disini tuh Justru keseluruhan gitu ya Mencakup keseluruhan Maksudnya keseluruhan tuh Ketika akademisnya beres Ketika ranah sosialnya beres Lalu ketika pengetahuannya juga beres Itu namanya aktivis Kayak gitu sih Dosen itu Di pandangan aku Banyak macemnya ya Ada dosen yang emang Aware banget ke mahasiswa Ada dosen yang emang Dalam tanda kutip nih ya Gimana ya Aku bilangnya ya Mungkin Mungkin dia Semisal guru SMA gitu Semisal guru SMA gitu Ada dosen yang seperti itu Ada juga dosen Yang bener-bener apik Terhadap pengetahuan gitu Itu Pro player Di ruang dosen itu sendiri gitu Mungkin seperti itu Soal dosen Aduh Gimana ya Aduh Gawat Hampir Sama lah Kayak Kayak pertanyaan tadi ya Soal mahasiswa Macem-macem banget sih gitu Ke jazz juice ya Bisa lah Kayak gitu Enggak maksudnya Emang pas Di kelas itu Ada yang Emang dosennya tuh Baik gitu ya Terus ada yang Juga susah sama Nilai gitu Tapi ya Kebanyakan mahasiswa tuh Suka yang Sama dosen yang emang Bisa dijadiin bapak gitu Oke Yang idola kamu siapa sih? Dosen Oh Yang idola saya sih? Yang idola Di Di Jurusan? Di jurusan Siapa ya? Pak Rifki Dosen psikologi Kalau gak salah Iya Dosen psikologi Sebelum satu kata Buat mahasiswa baru Satu kata buat Pak Rifki Wah Pak Irahadi Pak Ngajar di kelas Abi Pak Waduh dosen Berat kalau ngomongin dosen Pokoknya mah Jadi Waduh warnanya Tipikal dosen T Kayak gininya Ada yang deket sama mahasiswa Ada yang killer Ada juga yang bodo amat Gitu ya Pemahasiswa T Nah ketika Temen-temen nih Nantinya ketemu dengan Dosen yang tipikalnya Humble Gitu ya Yaudah gitu Enak gitu Diajak ngobrol dan sebagainya Tapi ketika Nantinya Ada Apa namanya T dosen yang Killer gitu Ketika Ya aktif ya nya Di kelas gitu Ketika aktif T justru malah nilainya E gitu Nah itu kan aneh Gitu ya Nah ada juga yang Seperti itu Kayak gitunya Kalau misalkan Apa ranahnya Kepada dosen Organisasi mahasiswa itu Banyak sekali Ada dari mulai Komunitas-komunitas Ada juga Pecinta-pecinta Gitu kan Ada juga Organisasi yang formal Gitu Organisasi yang formal Bisa sebentukan Intra-kampus Semodel Himpunan mahasiswa jurusan Dewan eksekutif mahasiswa Atau Senat mahasiswa Gitu Ada juga Organisasi yang Extra-kampus Gitu Extra-kampus itu jadi Organisasi kemahasiswaan Yang berbasis ideologis Dia pun punya Produk hukum Yang menaungi Lingkungan keorganisasiannya sendiri Gitu Dikatakan Extra-kampus Karena secara Struktur Komunikasi Hierarkisnya Itu Enggak Mencapai ke Tatanan pengurus Fakultas Atau pengurus Universitas gitu Dalam artian Rektorat Atau dekanat Nah organisasi Extra ini Dia organisasi Kemahasiswaan Yang punya jenjang Kepengurusannya Sampai nasional Mungkin seperti itu Kalau organisasi Oh terkait kampus Di kampus itu Sangat banyak Organisasi Namun disini Saya ingin Spesifikan Biar Khususnya ya Teman-teman Mahasiswa baru Yang memahami Ada itu namanya Organisasi Intra-kampus Dan juga Organisasi Extra-kampus Apa itu organisasi Intra-kampus Itu yang menjadi Pertanyaannya Jadi organisasi Intra-kampus Itu adalah Suatu lembaga Kemahasiswaan Di bawah Naungan Birokrasi Misalkan Kayak Himpunan Mahasiswa Jurusan Kayak Dewan Eksekutif Mahasiswa Ataupun Senat Mahasiswa Dan Ada pun Di Apa namanya Organ Ekstra-kampus Ini apa Organ Ekstra-kampus Ini adalah Organisasi Yang ikut Mengawal Yang ikut Mendampingi Yang ikut Memberdayakan Daripada Mahasiswa-mahasiswa Khususnya Di setiap Universitas Yang ada Untuk menopang Pengetahuan Mental Dan juga Wawasan mereka Di dalam Di dalam Halnya Di segala aspek Baik itu Sosial Ekonomi Dan juga Budaya Cuman yang membedakan Dia tidak Berada Pada Naungan Birokrasi Itu saja Yang membedakan Tetapi Terkait Daripada Kerja-kerja Program Ataupun Kegiatan-kegiatan Ini Sama-sama Edannya Sebenarnya Sama-sama Menggila Kalau ditanya Soal organisasi Emang Banyak Ada Ormas Terus Ada Paguyuban Ada Komunitas Ada yang Emang Babarudakan Ya Maksudnya Kumpulan-kumpulan Kecil Tapi Kalau Emang Secara Spesifik Ada Kemudian Yang Namanya Organisasi Intrakampus Dan Juga Ada Organisasi Ekstrakampus Kalau Intrakampus Itu Emang Organisasi Yang Langsung Secara Perlindungan Dari Birokrasi Yang ada Di kampus Ya Kayak Himpunan Mahasiswa Jurusan Dewan Eksekutif Mahasiswa Terus Sama Senat Mahasiswa Kalau Ekstrakampus Banyak Ada PMI HMI GMI FMN Terus Sekarang Kayak Game motor Juga Sudah Masuk Ormas Ada Juga Kayak Misalkan Briges Ekstisi Masuk Kampus Ada Apa Namanya Organisasi Mahasiswanya Iya Ada Organisasi Di kampus Itu Banyak Saya Rangkum Mungkin Ada Intrakampus Dan Juga Ekstrakampus Dimana Intrakampus Ini Dinaungi Oleh Birokrasi Gitu Nah Tapi Kalau Semisal Ekstrakampus Justru Itu Yang Menggawangi Intrakampus Kayak Gitu Ketika Intrakampus Ini Tidak Beres Maka Organisasi Ekstralah Yang Membereskan Kayak Gitu Meskipun Ini Enggak Ada Sangkut Pautnya Dengan Apa Namanya Birokrasi Gitu Ekstrakampus Cuman Dengan Legowonya Ataupun Dengan Ikhlasnya Gitu Mengawal Gitu Kerja-kerja Birokrasi Kampus Kerja-kerja Organisasi Kampus Dan lain Sebagainya Kayak Gitu Organisasi Itu Banyak Di Kampus Ya Ada Organisasi Intra Itu Ada Organisasi Ekstra Dimana Organisasi Intra Itu Berada Di Dalam Naungan Kampus Seperti Himpunan Jurusan HMJ Ada Pendema Dan Saema Misalkan Organisasi Ekstra Itu Banyak Ada PMI I Ada HM IG MEN I FMN Dimana Itu Mampu Apa Ya Menambahkan Jenjang Jenjang Kalian Dalam Segi Pengetahuan Ataupun Dalam Segi Gerakan Entah Itu Di Dalam Organisasi Tersebut Entah Itu Di Dalam Luar Organisasi Tersebut Kalian Nah Disini Maksudnya Yang Bebasnya Disini Mahasiswa Tidak Terlalu Melulut Terikat Dengan Hal Yang Berada Di Kampus Tapi Ada Yang Masuk Kedalam Organisasi Ekstra Ya Bagus Karena Tidak Ada Yang Jelek Di Dalam Organisasi Itu Organisasi Itu Memiliki Tujuan Yang Sangat Mulia Jika Kita Benar Benar Tahu Apa Itu Organisasi Kalau Aku Sendiri Ikut Di PMII Cabang Kota Bandung Aku Di Rayon Usuludin Komisariat Komisariat Winsunan Gunung Jati Cabangnya Cabang Kota Bandung Di PMII Selain PMII Itu Berorientasi Pada Gerakan Ahlusunah Waljamaah Kita Pun Turut Terlibat Dan Mengembangkan Pengetahuan Ideologi Kita Pada Respon Realitas Jaman Itu Sendiri Kita Dengan Ideologi Aswaja Kita Merespon Pandemi Dengan Ideologi Aswaja Kita Merespon Geoekosospol Kita Juga Turut Merespon Arus Pengetahuan Baik Sukupnya Nasional Ataupun Sukupnya Global Seperti Itu Kalau Di Kampus Saya Ikut Kalau Ekstra Kampus Itu PMII Kalau Di Intrakampus Itu Ikut Himunan Masih Jurusan Di Organisasi Ekstra Saya Ikutan PMII Di mana Di situ Ada Semuanya Mahasiswa Dari Jurusan Apapun Ada Nah Disitulah Saya Mulai Berbagi Ilmu Mulai Berbagi Pandangan Bahwasannya Di Jurusan Gue Kayak Gini Loh Bicara Hukum Bicara Psikoterapi Kayak Gini Jadi Saling Berkolerasi Makanya Enaknya Di organisasi Itu Kayak Gitu Di organisasi PMII Dia Itu Mampu Mampu Mendiskusikan Macam-macam Pengetahuan Bukan Hanya Satu Pengetahuan Yang Dijabarkan Di dalam Kelas Kalau Saya Sendiri Ikut Di PMII Cabang Kota Bandung PMII Salam Pergerakan Satu kata Buat Mahasiswa Baru Hayu Gaskun Mantap Dan The best Kalian Keren Keren